Ada cafe sendiri dikandung yang yang terbesar Bagi-bagi bisa menyebar seluruh Indonesia di masa depan So, sibuk banget tembulan ini Selain Daniel & Ecolat, aku juga keluarin juga lagu Hari Jumat ini ada single baru Suka Kamu Dua minggu lagi ada single lagi It's You Dan di awal Juni ada surprise besar Dimana aku akan merilis sebuah lagu lama aku sendiri Yang aku remix dan kebetulan juga menjadi Jadi tim songnya series Daniel & Ecolat ini Jadi bulan Mei 2022 ini sibuk banget Dan waktu Ramadan bulan lalu Aku menyibukkan diri dengan membuat video clip-video clip Lagu-lagu tersebut So, mungkin banyak yang aku lakukan Akhir-akhir ini agak under the radar Tapi bulan ini semuanya di-release bersamaan So, mungkin temen-temen media akan sering ketemu aku Sebulan di depan karena banyak sekali yang di-release Cinta kamu sepuluh usia muda Karena aku sangat mencintai pekerjaan aku Aku tipe orang yang gak ngerasa sedih kalau harus meng-sacrifice atau mengorbankan kehidupan pribadi aku Karena my work is my life Dan mungkin ada orang-orang di luar sana yang nanggap Aku itu kayaknya kurang sehat deh Kan harus balance gitu Tapi kayaknya aku sempat ngomong di panggung tadi kan Generasi buda jaman sekarang Kita tuh punya dua keinginan Mungkin ya kita pengen punya love life yang indah Tapi banyak dari kita juga ingin ngejar karir Dan kesuksesan tuh Nah itu buat perempuan dan juga laki-laki Buat aku pribadi memang banyak sekali hal-hal yang ingin aku capai dalam hidup aku Jadi mumpung aku masih punya energinya dan punya visinya dan punya motivasinya Gak susah untuk ngebagi waktu Karena setiap jam dalam hari aku aku mau usaha gunakan secara produktif gitu Dan kalau mikirin main atau hangout atau apa gitu Itu bener-bener bukan prioritas buat aku sekarang Karena I love writing Cinta kamu termasuk selebriti muda yang skip up dengan horror yang sesuai Kayaknya dua tahun terakhir ini di Indonesia kita sering denger kata self love ya Makin banyak anaknya juga ngerti apa itu arti self love Dan kalau buat aku yang udah kandisah self love itu Adalah dimana kita dapat mencintai diri kita sendiri dan mengapresiasi diri kita sendiri Walaupun kita sadar kita punya kelebihan dan kekurangan Karena value diri kita, nilai diri kita lebih dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita Atau bahkan lebih dari apa yang kita begitu mencintai diri kita sendiri Kita harus mencintai diri kita sendiri dan yakin dengan apa yang kita percaya Dan aku udah dalam fase hidup aku dimana aku merasa sangat stabil Dengan cara pemikiran aku dan juga emosi aku Jadi aku gak takut kalau mengekspresikan sebuah ide yang mungkin dianggap sedikit controversial Atau mungkin gak semua masyarakat setuju Karena aku percaya bahwa sebagai anak muda kita harus berani konsisten Tentang opini-opini kita yang dapat merubah masyarakat di arah lebih positif Kalau kita diem aja, itu sama aja kita menormalisasikan aksi-aksi yang mungkin buruk untuk masyarakat Mau itu bullying, atau pencehan, atau kerasa Kalau kita diem aja, pelaku-pelaku hal tersebut aku akan berpikir bahwa aksi-aksi mereka itu normal So we can't stay silent We have to speak up Dan dengan adanya social media senang sekali melihat bahwa anak muda-dua sekarang semakin berani untuk speak up Dan itu yang kita perlu yang membuat Indonesia Indonesia adalah negara demokratis Yang secara gak langsung artinya kita semua bebas berpendapat Tapi I think yang harus bikin kita hati-hati adalah cara kita mengekspresikan opini-opini kita Selama kita gak ngehakimi, menjaduhkan, atau menjelekan siapapun atau komunitas apapun Aku rasa kita layak mengekspresikan apa yang kita percaya gitu Dengan contoh-contoh atau evidence muti-muti yang kuat gitu Dan kalau dari sisi aku, aku passionate tentang hak perempuan Aku benar-benar melawan kekerasan, melecehan Dan bahkan aku sering bicara tentang moderasi beragama Karena ini hal-hal, isu-isu yang harus kita benar-benar atasi Kita harus cari solusinya Karena negara Indonesia sebagai negara yang beragam Kalau terus mau berkompetisi dengan negara-negara lain Dan terus mau berkembang dan ditubuh Kita harus bisa berpikir dengan sebesar lain Dan melihat sebuah perbedaan sebagai sesuatu yang indah Dan juga merespect atau menghargai satu sama lain apapun gendernya Apapun gendernya We're all human beings Harusnya sebuah gender itu gak membedakan satu manusia dan semua manusia lain So, aku harap, gak hanya aku ya Banyak sekali public figure di luar sana yang sangat passionate Apa yang membuat aku juga passionate Dan aku harap kita bisa menjadi role model yang baik Buat anak muda dan, apa ya, perempuan-perempuan muda di luar sana Untuk gak takut mencari potensi diri mereka Untuk speed up dan benar-benar menjadi fans yang terbaik dari diri mereka sendiri And that's why I'm not scared Karena salah satu cara terbaik untuk sebuah pergeseran paradigma bisa terjadi Itu dengan menggunakan media Dan karena memang industri aku adalah industri entertainment Sebagai platform untuk mengekspresikan values-values Dan fakta-fakta yang perlu diketahui oleh semua orang Orang-orang sendiri, kan bakalan di luar sana? My parents are very supportive I'm very lucky Karena aku punya orangtua yang sangat bersaya sama aku Yang tahu bahwa aku akan selalu punya sebuah tenaga Mengambil keputusan-keputusan yang baik buat aku dan orang-orang dengan aku Jadi, to be honest, I'm very lucky Karena aku punya orangtua yang gak terlalu ikut campur dengan kehidupan profesional aku Maupun kehidupan pribadi aku Mereka sangat wise Dan selalu berusaha memberikan pendapat mereka Dan apa ya Selalu berusaha untuk memberikan aku bebasan untuk memilih jalan hidup aku sendiri Tapi tentunya sebagai orangtua selalu memberikan pendapat And that's the most important thing Karena satu-satunya cara kita disebuti dewasa Lebih independent adalah belajar dari kesalahan kita sendiri Gak bisa terus kenyataan hidup diketahui oleh orangtua kita Dan kita kayak kehidup di bawah batu gitu Gak tahu apa-apa That's very dangerous Kita gak mau melihat sebuah generasi yang ignorant Kita harus melihat kenyataan yang ada dan belajar dari itu Aku cuma bisa bilang ini Bicara soal kehidupan Indonesia Ada beberapa kehidupan cuman yang lumayan komunikasi Ya Really? Dan salah satunya soal fake child Mungkin seperti apa pendapatnya? Aku rasa masyarakat Indonesia harus lebih tuliki Saat membaca atau menonton berita Karena ada pernah interview yang aku lakukan dengan Bunda Ashanti Tentang ngomongin berkeluarga, punya anak dan lain-lain Dan perhatiin deh apa yang aku ngomong Aku gak pernah sama sekali bilang aku mau child free Yang aku bilang adalah untuk sekarang Sama sekali ada kepikiran Untuk shut up down untuk keluarga Tapi suatu hari Mungkin itu tahun depan Mungkin itu lima tahun lagi Mungkin sepuluh tahun lagi I don't know My decisions may change Tapi at the same time Bukan hak masyarakat untuk mendikte Tidak orang lain So Apa ya Aku gak percaya Dengan Mengikuti sebuah timeline Yang didikte oleh 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 masyarakat Karena kan timeline yang bilang Oh umur 20 harus gini Umur 25 harus gini Umur 30 Adalah semua konstruksi sosial Dan dunia sudah berubah Cara hidup kita juga sudah berubah Jadi kayaknya udah waktunya kita membuang Segala konstruksi sosial tentang Umur ini harus gini Umur gitu Harus gitu Karena Ini udah berubah Dan I'm very happy with my life Aku sangat bersyukur Dengan apa yang kuman ada berikan kepada aku Dengan karir yang aku punya Dengan teman-teman yang aku miliki Aku akan melakukan segala sesuatu Sesuai kesiapan aku sendiri Dan sesuai timeline aku sendiri Tapi ada masih yang menanyakan Nah ini cinta umurnya sudah 28 Target menikah mungkin Pasti ada yang menanyakan hal seperti itu Nah cinta sendiri seperti apa? Untungnya aku mempunyai Circle pertemanan yang Sangat supportive Yang sangat open minded Yang sangat Wah pokoknya positif banget deh Jadi gak pernah ada di sekeliling aku yang nanya Targetnya apa? Atau umur segitu mau apa? Atau umur segitu mau ngapain? Gak ada Karena kita semua Percaya bahwa Kita harus melakukan Apa yang kita rasa Terbaik Untuk hidup kita sendiri Dan dapat bermakna bagi banyak orang Gitu So I have a very amazing Group of friends Dan juga keluarga yang juga sangat Asik Aku rasa Aku mempunyai privilege Untuk bebas berpendapat Dan bebas memilih jalan hidup aku sendiri Dan aku harap suatu hari nanti Semua perempuan muda Indonesia Semua masyarakat Indonesia Semua masyarakat Indonesia Juga mempunyai kebebasan yang sama Tanpa merasa pressure dari Kalangan pertemanan mereka Atau society yang mereka Yang ada di seliling mereka Berarti bisa dibilang Saat ini fokus Untuk membangun karir I mean always I love my job Ya aku bilang I love what I do Dan aku rasa Apa yang aku lakukan Mudah-mudahan Bisa bermakna bagi banyak orang Dan itu yang membuat aku bahagia So kalau suatu hari nanti tiba-tiba Love life aku juga berkembang Great Aku gak nutupin kemungkinan itu But at the same time I'm young Dan aku gak akan pernah dengerin Kata-kata orang lain Yang hanya menjatuhkan Dan membuat aku gelisah Karena gak ada gunanya Mereka gak berkontribusi Terhadap perkembangan hidup aku Cinta-cinta kalau Mereka menggunakan kita Sekolah hari nanti Mereka itu gak bergantung dengan sesuatu Kalau Tapi itu kayaknya gak hari ini deh Mbak Udah Udah Tapi kita bisa dikatakan Semacam Cinta Menutup ya guys Karena aku udah mau Pergi dari jam 1 disini Cinta ini kan asyik Membangun karir Tapi ada gak sih Mungkin pengusaha Atau salibutian berusaha Gak deketin cinta Gak hati Itu kalau cinta yang seperti aku Gimana ya? Banyak Of course Banyak orang Di sekitar aku Yang mungkin Ingin mengenal aku Lebih dalam Dan lain-lain Tapi Karena aku Itu bukan menjadi sebuah prioritas Dan aku gak punya pressure Dari siapapun Untuk melakukan apapun Bener-bener pekerjaan aku Adalah nomor satu buat aku Dan Gimana ya? If I fall in love Then I fall in love Tapi itu bukan sesuatu yang harus direncanain Atau kita buat pressure Karena Rasa cinta itu harus datang dengan sendirinya Dan rasa bahagia itu bukan sesuatu yang kita dapatkan dari orang lain Tapi sesuatu yang kita buat Buat diri kita sendiri Dan saat kita menemukan orang yang tepat Orang itu menambahkan Kebahagiaan Kedalam hidup kita Tapi bukan seharusnya Pasangan kita Memberikan kita kebahagiaan Kita udah bahagia Partner kita menambahkan Kebahagiaan itu Gitu So we have to feel complete On our own Sebelum mencari Partner di hidup Cinta orang tua kan bisa digerak Apalau buat segitu nih Ya, I know, right? Jadi itu pasti jadi Apa? Retoran ukur atau potokan Pengen menginyaruh atau gak seperti itu Banget Aku sangat bersyukur Aku punya orang tua yang udah menikah hampir 30 tahun Dan sangat romantis sampai sekarang Tapi saking mereka menjadi patokan aku Mungkin itu alasan juga Kenapa aku sangat chill Karena papa aku baru menikah Waktumu 42 So I have so much time Gitu Aku punya waktu banyak banget Jadi Mereka menunjukkan kepada aku Bahwa Pekawinan yang berhasil itu Biasanya dimana Dua orang sudah sangat siap Untuk Membagi Hidup mereka dengan satu sama lain Dan tidak ada buru-buru Atau pressure dari masyarakat Mereka bener-bener jatuh cinta Pacaran 4 tahun Dan akhirnya menikah Dan itu semua mereka lakukan dalam Timeline Kehidupan mereka sendiri Tanpa meliputi Tolak-bukur yang udah didikta oleh masyarakat And I think that's beautiful Makanya aku beruntung Tubuh besar dikeluarga yang harmonis Yang menung cinta Karena orang tua Aku pun menunjukkan kepada aku Bahwa Gak ada burunya buru-buru Gak ada gunanya merasa pressure dari teman-teman Kita menikah untuk bisa dengan Patut kita untuk selamanya Bukan menikah untuk bercerai Atau menikah untuk pura-pura bahagia So I want true happiness and full love Thank you Thank you Thank you